Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pagi hari ini anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT Anak-anak, kali ini Bunga Nurul akan menyampaikan tema 1 sub tema 4 Ayo, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak Semoga nanti apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian Anak-anak, mari kita membaca tawasul Yang pertama kita tunjukkan untuk tunjukkan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang kedua, Seabdul Qadir Jairani Yang ketiga, Giyahi Hasim Asari Yang keempat, peniri YLPIK Yang kelima, orang tua murid Yang keenam, Dewan Guru MI Islamiyah Yang ketujuh, siswa-siswi MI Islamiyah Al-Fatiha Alhamdulillah, ilmina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, ilmina alamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'buduwa, iyaka nasta'in Iyakhin al-shirat al-mustaqim Sirat al-ladina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walad-dolim Amin Yuk kita baca, selamat malam ya Allahumma soli solatan kami atam Wa salim salaman tamat Ala syaidina muhammadin Miladitan khadubi al-ukadu Watan fariju bihil kurabu Watukdo bihil hawa'iju Watunnalu bihil roho'ibu Wa husnul khawatini Wa yustaz tol khomamu Bi wajihil kari Wa ala'alihi wa sopihi Bi kuliam hatimu Wa nafasim Bi agadikul yang maklum Bismillahirrohmanirrohim Wadidubillahi roba Wabil isrami dina Wabil muhammadin nabiya Warusullah Robi zidni ilma Warusullah Alhamdulillahirrohim Alamin Kita sudah berdoa Mari anak-anak kita mulai belajar Anakku sekalian Kali ini Bu Guru akan membahas Tema 1 Subtema 4 Yaitu tentang Pertumbuhan dan Perkembangan makhluk hidup Kalau kemarin Kalian sudah Belajar tentang Pertumbuhan manusia Hewan Sekarang kita akan Mengenal tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Perkembang biakan Tumbuhan Coba anak-anak Di rumah kalian Punya tumbuhan Ya Coba Kamu perhatikan Tumbuhan yang ada Di rumah kalian Coba Pertama Tumbuhan itu Berukuran kecil Ya Dengan perawatan Yang baik Tumbuhan itu Semakin lama Semakin besar Semakin tinggi Banyak sekali Daunnya Dan bahkan Muncul Buah-buahnya Inilah yang dinamakan Pertumbuhan Pada tumbuhan Dari masih kecil Berukuran kecil Akhirnya dengan Perawatannya Baik Tumbuhannya Semakin besar Semakin lebat Buahnya Inilah namanya Pertumbuhan Pada tumbuhan Apa sih itu Pertumbuhan Ya Pertumbuhan Pertumbuhan Adalah Proses bertambahnya Volume Atau jumlah Sel makhluk hidup Ya Proses bertambahnya Volume Atau jumlah Sel makhluk hidup Kalau pada tumbuhan Tumbuhannya Puhannya Semakin besar Daun-daunnya Semakin lebar Buahnya Semakin lebar Ini proses Pertumbuhan Proses bertambahnya Volume Atau jumlah Sel makhluk hidup Pada tumbuhan Pertumbuhan Biasanya Diawali Dari biji Ya Kalau kemarin Karena sudah tahu Kalau manusia Dan hewan Itu dari mana Tapi kalau tumbuhan Ini kita Biasanya Diawali Dari biji Ya Nah ini Ini ada gambar Tentang pertumbuhan Pada tumbuhan Ini Awalnya Dari biji Setelah biji Ditanam Akan muncung Tumbuh Akan sedikit kecil Ini Semakin lama Tumbuhannya Karena dirawat Disiram Dengan bayi Diberi pembuh Akan agak panjang Akarnya Akarnya Tambah panjang Lagi Tambah Lebang panjang Lebih Lagi Dan mulai Muncul Batang Atau Dan keluar Dari tanah Yang garis Ini tanah Nah Karena semakin Dirawat Setiap hari Muncul Sekarang Ini Namanya Tambah Naik Ke atas Permukaan Tanah Semakin tinggi Semakin tinggi Nah ini Akhirnya Muncul daun Muncul Buah-buahan Seperti ini Ya Inilah Proses Pertumbuhan Pada tumbuhan Dari biji Mulai muncul Akar Yang bijinya Ditanam Ditanam Mulai muncul Akar Akarnya Semakin memanjang Tumbuhnya Batangnya Semakin ke atas Keluar Dari Permukaan Tanah Semakin tinggi Dan semakin Lebat Ya Inilah Pertumbuhan Pada tumbuhan Berikutnya Nah Tadi dikatakan Bu Guru Kalau tumbuhnya Itu berawal Dari biji Biji itu Seperti ini Ini adalah Susunan Yang ada Pada biji Ya Ini ada Susunan Pada biji Biji ini Yang pertama Memiliki Embryo Atau Calon Tumbuhan Baru Disininya Disini Tetap Calon Tumbuhan Barunya Ya Bagian berikutnya Yang warna Kuning ini Adalah Catiledon Apa itu Catiledon Catiledon Adalah Sumber Makanan Untuk Calon Tumbuhan Baru Jadi Ada Sumber Makanan Untuk Calon Tumbuhan Baru Agar Nanti Tumbuhnya Bagus Ini Sumber Makanannya Kalau Manusia Perlu Makan Hewan Juga Perlu Makan Begitu Juga Dengan Tumbuhan Perlu Yang ketiga Ini Yang ketiga Adalah Untuk Melindungi Biji Yang warna Urin Ini Yang namanya Selimut Biji Gunanya Untuk Melindungi Biji Ya Berikutnya Contoh Ini Ibu Berasih Contoh Pertumbuhan Pada Tanaman Semangka Siapa Yang suka Bunga Semangka Ya Enak Sekali Dan Segar Rasanya Apalagi Kalau Dimakan Siang Hari Ini Yang pertama Yaitu Biji Ditanam Akhirnya Seperti Tadi Mulai Keluar Dari Permukaan Tanah Sudah Mulai Butuh Batan Dan Daun Berikutnya Sudah Semakin Tinggi Daun Juga Bertambah Ini Dibunguannya Kalau Buah Semangka Ini Melambah Jadi Tumbunya Tidak Ke Atas Tapi Melambah Kesamping Terus Berikutnya Sudah Mulai Muncul Buat Semangka Tumbuhan Ini Agar Tumbuhnya Bagus Hasinya Bagus Kita Harus Merawatnya Dengan Baik Baik Itu Disiram Setiap Dari Diberi Buku Agar Nanti Menghasilkan Tumbuhan Yang Sangat Bagus Ya Itu Adalah Pentang Pertumbuhan Pada Tumbuhan Pada Dasarnya Sekarang Kita Berlalik Ke Perkembang Biakan Tumbuhan Kalau Tadi Tentang Pertumbuhan Tumbuhan Sekarang Di Perkembang Biakan Tumbuhan Kalau Pada Manusia Dan Hewan Kalau Pada Manusia Perkembang Biak Dengan Melahirkan Dan Kalau Pada Hewan Ada Yang Melahirkan Ada Yang Berpenur Sekarang Perkembang Biakan Pada Tumbuhan Perkembang Biakan Pada Tumbuhan Pada Dasarnya Dibedakan Dari Dua Yaitu Secara Tidak Kawin Vegetatif Dan Secara Kawin Generatif Perkembang Biakan Vegetatif Itu Apa Perkembang Biakan Vegetatif Ini Perkembang Biakan Yang Secara Tidak Kawin Itu Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Vegetatif Alami Dengan Sendirinya Dan Vegetatif Buatan Perkembang Biakan Vegetatif Alami Kita Bahas Satu Persatu Ya Nah Vegetatif Alami Perkembang Biakan Vegetatif Alami Ada Beberapa Cara Tumbuhan Melakukan Perkembang Biakan Vegetatif Alami Antara Lain Pada Tunas Pora Umbi Rizoma Geragi Tunas Yang Kedua Perkembang Biakan Vegetatif Buatan Contoh Perkembang Biakan Ini Pada Tanaman Stek Maaf Perkembang Biakan Vegetatif Buatan Ini Misalkan Kita Dengan Menyetek Mencangkok Mengeten Merunduk Dan Sistem Kulturi Jaringan Jadi Perkembang Biakan Itu Ada Yang Vegetatif Alami Dengan Spora Umbi Rizoma Geragi Dan Dengas Dan Ada Perkembang Biakan Vegetatif Buatan Ini Adalah Stek Cangkok Mengetan Merunduk Dan Sistem Kulturi Jaringan Apa Sebu Bedanya Dengan Alami Dan Buatan Kalau Alami Ini Dilakukan Dengan Tumbuhan Itu Sendini Tanpa Bantuan Manusia Tapi Kalau Vegetatif Buatan Ini Dengan Bantuan Manusia Jadi Dengan Bantuan Manusia Atau Dengan Campur Tangan Manusia Itu Bedanya Kalau Alami Itu Dengan Sendirinya Oleh Tumbuhan Itu Seliri Tapi Kalau Vegetatif Buatan Itu Dengan Bantuan Manusia Perkembang Yang ketiga Perkembang Biakan Generatif Atau Secara Kawin Perkembang Biakan Generatif Secara Kawin Alat Perkembang Biakan Generatif Pada Tumbuhan Berupa Bunga Kalau Ini Secara Kawin Nah Bunga Lengkap Terdiri Atas Kelopak Mahkopan Benang Sari Dan Putih Jika Salah Satu Bagian Bunga Tidak Ada Dinamakan Bunga Tidak Lengkap Bagian Bunga Yang Berperan Dalam Perkembang Biakan Secara Generatif Adalah Putih Dan Benang Sari Jadi Perkembang Biakan Generatif Ini Terjadi Karena Dengan Kawin Ini Terdapat Pada Tumbuhan Yang Mempunyai Bunga Nah Disini Bunga Ini Mempunyai Bagian Bagian Kalau Bunga Itu Mempunyai Kelopak Mahkota Benang Sari Dan Putih Itu Namanya Bunga Lengkap Tapi Kalau Tidak Ada Salah Satu Bagian Ini Dinamakan Bunga Tidak Lengkap Berikutnya Coba Kalian Perhatikan Perkembang Biakan Vegetatif Alami Sekarang Aku Kasih Contoh Yang Apa Spor Bunganya Bagaimana Ini Spor Terjadi Seperti Pada Tumbuhan Paku Yang Kalian Lihat Di Bintik Bintik Hitam Ini Yang Namakan Spor Yang Berikutnya Umbi Ini Ada Seperti Bawang Bawang Merah Kentang Wortel Yang Berikutnya Rizoma Rizoma Ini Ada Pada Tumbuhan Jai Tau Jai Kena Jai Lengkuas Dan Sebagainya Sekarang Contohnya Geragi Geragi Ini Pada Tanaman Strawberry Siapa Yang Suka Makan Strawberry Yang Berikutnya Tunas Tunas Ini Ada Di Pohon Pisang Pohon Kelapa Bambu Itu Contoh Contohnya Berikutnya Kalau Berkembang Biakan Vegetatif Buatan Tadi Guru Ngatakan Steak Steak Contohnya Bisa dilakukan Di tanaman Tebung Atau Singkong Terus Yang Kedua Cangkol Bisa dilakukan Di Pohon Mangga Terus Ini 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 Lihat Kalian Lihat Di Pohon Ini Namanya Menyentek Agar muncul Tumbuhannya Disini Nanti Disini Akan Tumbuh Akar Artinya Tumbuh Tumbuhannya Seperti Itu Berikutnya Menenten Menenten Contoh pada Tanaman Hias Atau Terong Caranya Seperti Ini Kalau Tadi Yang Menenten Menyambut Potong Disambung Nanti Disini Akan Tumbuh Akar Akan Tumbuh Tumbuh Tumbuhan Baru Berikutnya Merunduk Contohnya Pada Buah Apel Arbein Strawberry Ini Namanya Merunduk Sekarang Yang Lima Kultu Jaringan Contohnya Pada Angrek Atau Panda Angrek Dan Wortel Itu Contoh Contoh Tumbuhan Yang Bisa Di Stake Mengentek Merunduk Atau Dengan Kultu Jaringan Itu Perkembang Biakan Pada Tumbuhan Ini Juga Bisa Ini Contohnya Berikutnya Kita Yang Perkembang Biakan Generatif Tumbuhan Kalau Tadi Yang Vegetatif Yang Ini Dengan Kawin Nah Tadi Begotakan Itu Pada Bunga Bunga Disini Ada Beberapa Bagian Benang Sari Ini Ya Putih Ini Makkota Bunga Kelopak Bunga Pangke Bunga Kalau Bunga Punya Bagian Bagian Ini Namanya Dikatakan Bunga Lengkap Ya Bagian Bagian Bunga Ini Ada Bunga Lengkap Bunga Yang Memiliki Kelima Bagian Tersebut Bunga Lengkap Bunga Yang Tidak Memiliki Salah Satu Bagian Tersebut Jangan Dinamakan Bunga Tidak Lengkap Tidak Ada Putihnya Tidak Ada Benang Sarinya Tidak Ada Makotanya Salah Satunya Tidak Ada Dinamakan Bunga Tidak Lengkap Bunga Yang Memiliki Putih Dan Benang Sari Bunga 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 Yang Tidak Memiliki Putih Dan Bunang Sari Bunga Bunga Tidak Bunga Jatuhnya Putih Kebalik Yang Mengangkat Tangannya Putih Ke Benang Sari Yang Betul Diawali Dengan Jatuhnya Benang Sari Pada Kepala Putih Jatuhnya Benang Sari Pada Kepala Putih Jatuhnya Kepala Putih Ke Benang Sari Terbalik Yang Betul Jatuhnya Benang Sari Pada Kepala Putih Itulah Perkembang Biakan Generatif Tumbuhan Itu Tadi Yang Ibu Sampaikan Itu Masuk Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk Perkembangan Biakan Tumbuhan Dan Pertumbuhan Tumbuhan Itu Masuk Bahasa Indonesia Ya Sekarang Kita Menuju Ke Matematika Di Matematika Di sini Bu Guru Akan Membahas Pembagian Ya Pembagian Kalian Perlu Tahu Merupakan Kebalikan Dari Perkalian Perhatikan Contoh Berikut Ya Kalau Perkalian Kemarin Kan Penyumlahan Berulang Tapi Kalau Pembagian Ini Pengurangan Berulang Kebalikan Dari Perkalian Ya Ini Bu Guru Punya Contoh Ya 2 2 x 4 Sama Dengan 8 Kalau Dalam Perkalian Berarti 8 Kalau Dibagi 2 Sama Dengan 4 Kebalikan Dari Perkalian Ini 2 x 4 8 8 8 8 Letakkan Di sini 2 2 Letakkan Di sini Angka Berapa Yang Belum Mencur Angka 4 Nah Jadi Terkalikan Dari Pak Kalian Berikut Jika 8 Dibagi 4 Sudah Ada Angka Berapa Yang Belum Muncul Angka 2 Maka Hasilnya 2 Ini Yang Dikatakan Pembagian Adalah Kebalikan Dari Perkalian Pembagian Juga Dapat Disebut Pengurangan Berulang Yang Tadi Ibu Katakan Ini Ibu Kasih Contoh 8 Dibagi 2 Berarti Berarti 8 Dikurangi 2 Ya Pengurangan Ke 1 Hasilnya 6 8 Kurangi 2 Masih Ada 6 Dikurangi 2 Lagi Dan Namanya Pengurangan Berulang Berarti Dikurangi Berulang Sampai Nanti Ketemu 0 Pengurangan Kedua Dikurangi 2 Hasilnya 4 Masih Ada Angka 4 Dikurangi Lagi Kepengurangan Ketiga Dikurangi Dengan 2 Hasilnya 2 Masih Menemukan Hasilnya Sekarang Kita Kurangi Lagi Di Pengurangan Keempat Yaitu 2 Dikurangi 2 Hasilnya 0 Jadi Pembagian Juga Bisa Disebut Pengurangan Berulang Dengan Diulangi Berulang Kali Sampai Menghasilkan Nilai 0 Sampai Hasilnya 0 Terjadi 4 kali Pengurangan 8 Dibagi 2 Sama Dengan 8 Kurangi 2 Kurangi 2 Kurangi 2 Kurangi 2 0 Berarti Berapa kali Pengurangan Yang kita Hitung 1 2 3 4 Jadi 8 Dibagi 2 Ada 4 kali Pengurangan 8 Dibagi 2 Karena Tadi Ada 4 kali Pengurangan Berarti 8 Dibagi 2 Hasilnya Adalah 4 Jadi 8 Dibagi 2 Sama Dengan 4 Berapa Yang dihitung Berapa kali Mengurangnya Tadi Berapa kali Itu Hasilnya Sayang Bukan Nonya Tadi Berapa kali Kita Melakukan Pengurangan Itulah Hasilnya Next Kita Lanjutkan Pembagian Dengan Cara Borokapit Atau Dengan Cara Bersusun Panjang Pembagian Dengan Cara Seperti Ini Agak Suka Anak Coba Diperhatikan Bu Guru Punya Contoh 354 Dibagi 6 354 Dibagi 6 Angka Yang Besar Dibatakan Di Dalam Angka Yang Kecil Dibatakan Di Luar Terus Kita Mulai Karena Kita Ambil Angka Yang Depan Angka 3 Dibagi 6 Tidak Bisa Karena Lebih Kecil Lebih Dikurangi Pengurangnya Lebih Besar Tidak Bisa Karena 3 Dan 6 Tidak Bisa Jadi 35 Dibagi 6 Sama Dengan 5 Kita Tulis Ini 35 Dibagi 6 Menghasilkan Angka 5 Kita Tulis Di Atas Kita Letakkan Di Atas Yang Berikutnya 6 Dikali Ini Masalah Kita Bagi Terus Kita Kalikan Yang Tadi Hasilnya Dengan Pembaginya 5 Dikali 6 Sama Dengan 35 Dikali 6 Sama Dengan 30 Kita Letakkan Dibawahnya 35 Setelah Itu Kita Kurangi 35 Dikurangi 5 Hasilnya 5 5 Dikurangi Terun Kebawah 3 Kurangi 3 0 5 Tadi Dibagi 4 Dibagi 6 Tidak Bisa Karena Tidak Bisa Maka Ada Angka 4 Ini Harus Turun Biar Bisa Dibagi Terus Kita Lanjutkan 54 Kita Bagi 54 Yang Ini Kita Bagi 6 54 Dibagi 6 Terus Ketemu Dengan 9 54 Dibagi 6 Hasilnya 9 9 Kita Letakkan Di Sampingnya 5 Setelah Itu 9 Kita Kali 6 Sama Seperti Tadi 9 Kita Kali 6 Hasilnya 54 Kita Letakkan Di Bawah Angka 54 Kita Letakkan Di Bawah Angka 54 Setelah Itu Kalau Sudah Kita Letakkan Di Bawah Angka 54 Kita Kurangi 54 Dikurangi 54 Nah 54 Dikurangi 54 Hasilnya 0 Jadi 354 Dibagi 6 Sama Dengan 59 Ini Hasilnya Saya Hasilnya 59 Ya Oke Nanti Gihat Diperhatikan Dipraktekan Di rumah Sekarang Itu tadi Matematika Tentang Pembagian Dengan Cara Pengurangan Berulang Atau Dengan Cara Bersusun Panjang Berikutnya Kita Menuju Mata Pelajaran PKN Mata Pelajaran PKN Di sini Adalah Bekerjasama Kalian Taukan Bekerjasama Bekerjasama Ini Pekerjaannya Dilakukan Secara Bersama Sama Apa Si Kita Harus Bekerjasama Apa Si Kita Perlunya Kerjasama Apa Si Manfaat Dari Bekerjasama Apa Kita Itu Karena Bekerja Kita Bukan Bersama Sama Ini Yang pertama Pekerjaan Yang dilakukan Secara Bersama Sama Akan Cepat Selesai Ya Yang kedua Pekerjaan Yang berat Terasa Lebih mudah Cepat Lebih mudah Dan Pekerjaan Juga Akan Terasa Lebih Lingan Jadi Yang berat Tadi Kalau Dikejakan Bersama Sama Akan Terasa Lebih mudah Dan Juga Lebih Lingan Ya Terus Yang Keempat Mengumpuk Semangat Persatuan Karena Kita Bekerjanya Bersama Sama Maka Dapat Mengumpuk Rasa Persatuan Berikutnya Menumbukkan Rasa Persaudaraan Ini Adalah Manfaat Pentingnya Bekerja Sama Ya Yang berikutnya Melatih Diri Untuk Menghargai Perbedaan Karena Kita Berkumpul Dengan Berbagai Macam Teman Berbagai Macam Orang Yang Berbeda Yang Berbeda Pendapat Kita Menghargai Perbedaan Pendapat Juga Menghargai Perbedaan Yang Lain Itulah Manfaat Dari Bekerjasama Itu Masuk Mata Pelajaran BKN Berikutnya Kita Masuk Pada Pelajaran SBDP Yaitu Tentang Seni Mosaik Apa Sih Mosaik Mosaik Adalah Karya Seni Tempel Yang Menggunakan Bahan Dasar Seperti Biji-bijian Kertas Keramik Pecahan Kacang Kulit Beluh Kepingan Daun Kepingan Batu Kepingan Kayu Dan Bahan Bahan Lainnya Yang Bisa Dipergunakan Ini Kalian Rasulah Sudah Sering Membuatnya Pernah Membuatnya Yang Pertama Alat Dan Bahan Yang Di sini Bu Guru Coba Menyebutkan Alat Dan Bahan Yang Dipakai Membuat Keresni Mosaik Ada Kertas Bisa Dengan Bancara Pegas Juga Lem Pensil Penghapus Kertas Gambar Atau Kunting Atau Pelupan Kertas Itu Alat Dan Banyak Sekarang Bagaimana Cara Membuatnya Ini Cara Membuatnya Pertama Membuat kita Membuat Kesta Gambar Dulu Setelah Itu Potong Potong Kertas Kalau Membuat Kertas Kertasnya Dipotong Potong Pakai Kertas Yang Berwarna Warni Dipotong Kecil Sesuai Keterluan Kalau Menggunakan Biji Bisa Menggunakan Biji Jagung Beras Kedele Ataupun Apalagi Ada Biji-biji Yang Banyak Sekalin Yang Bisa Kita Gunakan Ya Polisi Kertas Gambar Yang Dibuat Dengan Lem Apa Gulanya Agar Bisa Merekat Saya Agar Bisa Kemet Dulu Sejawanya Agar Bisa Merekat Yang Kepat Tempel Satu Persatu Kertas Warni Yang Telah Dipotong Atau Kalau Menggunakan Bijian Tadi Ditempel Yang Dikertas Pada gambar Tadi Yang Sudah Diberi Lem Ya Itu Cara Membuat Dari Bahan Kertas Yang Ini Kalau Ini Yang Dari Bijian Tadi Sudah Ibu Terangkan Sama Buatlah Kertas Gambar Buatlah Gambar Kertas Gambar Terus Siapkan Biji Kalau Bijinya Tidak Ada Warna Boleh Diberi Warna Dan Kalau Beraskan Budi Boleh Diberi Warna Tapi Kalau Budinya Sudah Berwarna Lagi Sayang Terus Yang Ketika Tempelkan Budi Bada Pola Yang Sudah Dibuat Kalau Diberi Warna Warna Itu Karya Seni Mosaik Akan Kelihatan Indah Itulah Anak-anak Yang Mungkin Bisa Ibu Sampaikan Sebelum Ibu Tutup Ini Ibu Ada Contoh Karya Seni Mosaik Yang Ini Dari Bahan Kertas Yang Ini Dari Bahan Biji Ya Ini Itu Yang Bisa Ibu Sampaikan Sekali Lagi Semoga Apa Ibu Sampaikan Bermanfaat Bagi Kalian Sebelum Ibu Akhiri Ibu Mengucapkan Terima Kasih Pada Kalian Atas Perhatian Ya Ibu Akhiri Marilah Kita Tutup Dengan Berdoa Kita Berdoa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh resources Wabarakatuh Kaul Kit On 朵 Kim